Intro Saudara-saudariku yang terkasih Dengan rasa prihatin Kita menyaksikan Konflik-konflik yang seringkali terjadi Dengan latar belakang agama Bahkan bukan hanya antara agama yang berbeda Di dalam agama yang sama pun Kita melihat juga ada konflik Dan konfliknya tidak main-main Tapi seringkali juga dengan korban jiwa Antara sektor dalam agama tertentu Dengan sektor dalam agama yang sama Yang berbeda Tapi bukan hanya itu saja Bahkan juga dalam keluarga Yang sama agamanya semua Seringkali terjadi konflik Yang juga berakibat pada perceraian Jadi ini perlu menjadi perenungan kita bersama Sebagai orang beriman Nah dalam bacaan pertama pada minggu ini Tadi saya kutipkan yang terakhir Ayat yang terakhir Firman ini sangat dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu untuk dilakukan Permasalahan dari orang beragama Adalah seringkali mereka menganggap agama itu Sebagai sesuatu yang asing Sesuatu yang berbeda Dari kehidupan mereka sehari-hari Karena itulah Di satu pihak Mungkin mereka taat Beribadat Di lain pihak Dalam kehidupan sehari-hari Mereka juga Menghujat Saling menghujat Antar sesamanya Maka tepat sekali Kalau Tuhan mengingatkan Kepada kita Bahwa firmanya itu Dekat Dengan kita Bahkan di dalam mulut kita Seringkali kita Saling melukai dengan mulut kita Dan di dalam hati kita Kalau firman Tuhan Yang adalah kasih itu Sungguh ada dalam hati kita Maka mulut kita juga akan Mengucapkan kata-kata Kasih Kita mendapati injil Yang sangat masyur hari ini Yaitu mengenai Orang Samaria Yang baik hati Dan itu dimulai dengan pertanyaan Orang-orang mengenai Apa hukum yang terutama Ya sudah sangat jelas Baik kita Yaitu kasih Kepada Tuhan Lebih dari segala sesuatu Dan kasih kepada sesama Seperti dirimu sendiri Tapi orang Yang bertanya itu Tidak puas Siapakah sesamaku Nah inilah Sudara-sudari Selain masalah Jauhnya Sabda Tuhan Ya dari hati kita Masalah yang lain Adalah juga Jauhnya Sesama itu Dari kita Lebih-lebih Waktu itu Dan seringkali Juga bahkan Sampai saat ini Iyalah kita Yang menganggap Sesama paling jauh Itu adalah Orang yang Seiman dengan kita Sedangkan mereka Yang tidak seiman Bisa Kita perlakukan Seringkali dengan Sangat kejam Karena kita Tidak menganggap Mereka itu Sesama kita Kisah orang Samaria Yang baik Yang sangat terkenal Itu menunjukkan Kepada kita Bahwa sesama itu Adalah siapa saja Yang berbelas kasih Yang peduli Kepada sesamanya manusia Jadi disitu Kita ingat Tadi dalam Injil Dikatakan ada orang Yahudi Yang Berjalan dari Yeriku Ke Yerusalem Dan dia dirampok Habis-habisan Lewat seorang imam Tapi imam ini Mengutamakan Menjalankan ibadat Ya Karena itu Dia bergegas-gegas Tidak Menganggap Orang yang Sedang menderita Begitu juga Levi Seorang Levi Levi itu adalah Keturunan imam Ya Suku keturunan imam Dia juga Sangat Mungkin taat beribadat Sehingga tidak melihat Itu Saudaranya yang menderita Saudara-saudariku Yang terkasih Injil hari ini Sungguh patut Menjadi perenungan Kita bersama Walaupun Sudah sering kita dengar Firman Tuhan itu Dekat pada kita Dalam hati kita Dalam mulut kita Untuk kita laksanakan Dan sesama itu Juga begitu Dekat dengan kita Yaitu Siapa saja Manusia Di sekitar kita Yang membutuhkan Kehadiran kita Rasul Paulus Dalam bacaan kedua Kepada jemaat Di kolose Dengan berani Mengatakan Bahwa Yesus Allah yang menjadi Manusia itu Ia Adalah Gambar Allah Yang tidak Kelihatan Yang sulung Lebih Utama Dari segala Citaan Kalau Yesus Menjadi manusia Dia mau Kembali Meluhurkan Kita manusia Karena manusia Itu gambaran Allah Maka Yesus Menjadi manusia Ia yang adalah Putra Allah Menjadi manusia Kembali Ia adalah Gambar Allah Yang tidak Kelihatan Setiap manusia Yang ada Di hadapan kita Setiap manusia Juga diri kita Adalah Gambar Allah Yang tidak Kelihatan Saudara-saudari Kalau kita merenungkan Ini Sungguh luar biasa Betapa luhurnya Kita Betapa luhur Sesama kita Dan kalau kita Sungguh-sungguh Merenungkannya Maka sebetulnya Tidak ada tempat Bagi Konflik Pertengkaran Bahkan Kekerasan Karena Baik kita Maupun orang Yang ada di hadapan kita Lebih-lebih Mereka yang Sangat Membutuhkan kita Mereka adalah Sama luhurnya Dengan kita Gambaran Allah Yang tidak Kelihatan Mari Saudara-saudari Kita Benar-benar Merenungkan Sabda Tuhan Mulai Dari Bacaan pertama Kedua Maupun ketiga Yang saling Berkaitan Yaitu Pertama Menyadari Bahwa Kita ini Adalah Makhluk Yang sangat Luhur Karena kita Ini adalah Gambaran Allah Yang tidak Kelihatan Dan dalam Kitab Kejadian Jelas Sekali Kita Diciptakan Sebagai Citra Allah Dalam Keadaan Sangat Baik Kedua Kalau kita Itu Citra Allah Maka Apa Yang ditegaskan Dalam Bacaan Pertama Itu Benar Bahwa Firman Allah Itu Ada Dalam Hati Kita Ada Dalam Mulut Kita Mari Kita Sungguh-sungguh Membuka Hati Kita Untuk Mendengarkannya Karena Disitu Ada Tuhan Berfirman Ada Kasihnya Yang Mendorong Kita Untuk Memperhatikan Sesama Dan Dari Situlah Akan Muncul Kata-kata Dan Tindakan Kita Yang Penuh Belas Kasih Tuhan Memberkati Kita Kata-kata